Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Bama Nekicau Channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu Dan informasi tentang dunia burung Di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman melihat satu video Burung murai batu muda yang tampilnya istimewa sebenarnya Dia main sujud, bongkar materi Tapi di pertengahan penjurian Sampai ke akhir penjurian Sayangnya burung itu ada nerpadruji Nah disini saya ingin menjabarkan apa permasalahan burung ini Simak terus Oke teman-teman ya sebelum saya lanjutkan pembahasan ini Langkah baiknya saya mengingatkan kepada teman-temanku semuanya Burung murai batu muda Pastol atau mabung pertama Disini burung itu kebanyakan Saya katakan ini tidak semuanya Tapi bisa saya katakan Kebanyakan ya Pada umumnya gitu ya Burung murai batu muda itu belum mempunyai kestabilan Dari mulai birahi emosi dan stamina nya Disini Untuk perawat atau kita yang memiliki burung Ini tanggung jawab kita Ya Peran kita sebagai pemilik Untuk mencari Sesuatu yang pas untuk burung kita Nah di video kali ini Saya akan tampilkan videonya ya Untuk teman-temanku Supaya teman-teman paham Ini videonya Teman-teman bisa melihat ya Burung ini tampil itu enak Dia main sujud Banyak orang menyukai tipe burung yang seperti ini Dia main satu titik Dia sujud-sujud Ya kan ya Dilihat dari paruhnya Burung ini Dia bongkar nih Ini kan agak jauh nih Posisinya dengan saya itu kan agak jauh Saya zoom burung ini Saya lihat paruhnya juga buka lebar Dan dia memang terdengar ada suara-suara materi Yang dikeluarkan oleh burung ini Enak nih ya Sujud-sujud Ya Nah Ini kan banyak ya Teman-teman banyak sekali yang menyukai tipe-tipe burung seperti ini Ini burung muda Awalnya main enak Di tengah-tengah ini ada nerpa Ya kan ya Ada nerpa Setelah itu dia bunyi lagi Dan ada nerpa lagi Dia bunyi lagi Oke ya Sekarang kita Bahas untuk permasalahan burung ini Dia ada betik Ya Teman-teman jangan artikan burung ini over emosi Ya Karena apa Seharusnya kalau burung ini ada indikasi over emosi Seharusnya dari awal Kenapa saya katakan seharusnya dari awal Karena dia ada emosi dan dia ada stamina yang bagus Seharusnya dia Urakan itu saat awal Tapi ingat ya Teman-teman bisa lihat sendiri juga Burung itu di awal sesi Awal penjurian Burung itu tampil enak Wah dia bongkar Nah gitu ya teman-teman ya Nah cuman Hanya saja disini burung itu ada meletik Oke ya Kembali lagi itu tadi Ini burung muda Burung muda belum punya kestabilan Birainya Emosinya Staminanya Ya Bisa saja Burung muda ini Dia tersulut emosinya Saat dia tarung nih Ya kan Dia kan memang tekanan tuh Ya biasanya burung-burung muda itu Biasanya kan masih Selengean ya Kerja itu kalau bagus Bagus banget Gitu kan Biasanya seperti itu ya Dia neken-neken banget Gitu kan ya Nah itulah Kemungkinan mungkin burung ini Dia tersulut emosi Akhirnya meletik Cuman alasan yang Paling masuk akal Menurut saya Burung ini Kehabisan stamina Gitu tadi ya Karena memang terlihat nih Burung ini gontok dari awal Itulah burung muda Yang masih belum bisa Mengatur Ritme permainan Nah ini sekarang tugas dari Kita nih Sebagai pemilik Teman-teman Kalau di rumah Ada permasalahan burung seperti ini Ini kan tugasnya Pemilik Gitu ya Ingat ini burung muda Saya ingatkan lagi ya Ini burung muda Burung yang belum ada Kestabilan Nah Oke sekarang Kita bisa Katakan ini Mungkin teman-teman Ada yang mengartikan Burung ini over emosi Gitu ya Seharusnya Kalau dia itu Over emosi Dari awal Satu itu tadi Saya katakan Seharusnya dia sudah ada reaksi Dari awal Dua Burung ini Tidak ada gambaran Dia itu over emosi Karena apa Sebenarnya dia tidak Sebenarnya di awal itu Tidak ada gambaran burung ini Over emosi ya Karena dia tetap bongkar Bongkar dan dia Buka paru Bedakan dengan burung Yang sering aku bahas juga Burung yang over emosi Reaksinya saat ketemu musuh Dia memang ada tekanan Biasanya suaranya itu Cenderung pendek-pendek Dan dia itu Walaupun terdengar Dia bongkar materi Tapi paruhnya Tidak mau bongkar lebar Itu yang dikatakan Burung over emosi Ya Kalau burung ini Tidak teman-teman Ini bongkar Dia buka mulut Itu ya Paruhnya itu lebar Gitu ya Kemungkinan burung ini Habis staminanya Eh Karena ini burung muda Nah Teman-teman ya Untuk penanganan burung-burung Seperti ini Teman-teman gak usah Langsung menjas Bahwa burung ini Terlalu tinggi settingannya Karena saya yakin Kok burung ini Memang punya gaya tarung Seperti ini Dan gaya tarung Seperti ini Banyak orang Menyukainya Gaya-gaya tarung Seperti ini Orang bilang itu Hormat curi lah ya Gaya tarung sujud-sujud Itu banyak orang suka Nah gitu ya Nah Bagaimana burung itu Bisa Main dengan enak Di awal Sampai di akhir Gitu ya Berarti kuncinya Dimana Di stamina nya Apa yang perlu Kita lakukan Untuk burung itu Supaya mendapatkan Stamina yang bagus Jalan satu-satunya Yaitu Dengan cara diumbar Teman-teman Silahkan Berikan umbaran Burung-burung Yang punya kasus Seperti ini ya Berikan dia umbaran Dan ingat lagi Teman-teman ya Ini burung muda Seharusnya Kalau burung ini Sudah ada Indikasi seperti itu Saat kita adu Di awal dia enak Tiba-tiba Di belakang itu Tidak enak Dengan indikasi Burung ada meletik Gitu ya Terus burung itu Ya sebenarnya Dia meletik Tapi dia tetap Ada kerja Gitu ya Mungkin saja dia juga Ketersulut emosinya Nah disini Bagaimana supaya Burung itu Kasusnya tidak terlalu panjang Karena ingat Ini burung muda Jangan mendidik Burung itu Nantinya akhirnya nakal Gitu ya Sebenarnya burung ini Burung enak Nah teman-teman Silahkan aja Nantinya Jarak antara Gantangnya ya Atau mengadu burung itu Melombakan burung itu Jaraknya agak jauh aja Minggu Sekarang dilombakan Mungkin 2-3 minggu ke depan Baru dilombakan lagi Intinya Berikan dia Waktu agak panjang Jeda agak panjang Gitu ya teman-teman ya Usahakan burung muda itu Saat dia tampil Gitu ya Ini-ini-ini yang Yang Rata-rata yang banyak Kecolongan seperti ini teman-teman Teman-teman tahu Ini burung kasus seperti ini Akhirnya teman-teman Settingannya terlalu dirubah Dengan signifikan Oke mungkin burung Tidak ada Meletik di Akhir ya Mungkin Masih kemungkinan loh Mungkin dia tidak Meletik di akhir Cuma Kemungkinan saja Burung juga tidak akan Bongkar Karena sebenarnya Burung ini Sebenarnya settingannya Sudah pas Karena menggambarkan Awal dia main enak Hanya saja Burung di gantangan Saya sering bahas Teman-teman Tidak usah tanya disini Videonya sudah banyak Silahkan nanti dilihat Videonya Untuk settingan Harian burung lomba Nah Untuk pengondisian burung-burung Seperti ini teman-teman ya Ini kan burung muda Yang dibutuhkan adalah Masa Sebenarnya Kita cari masa saja Burung ini Supaya burung ini Benar-benar dewasa Nantinya harapannya apa Supaya burung itu Betul-betul Mempunyai Kestabilan Birahinya Emosinya Staminanya Ya Kita bisa lakukan Untuk ukuran stamina Burung ini Bisa kita umbar Untuk ukuran birahinya Kita hanya Memelihara birahinya Jangan terlalu tinggi Dan jangan terlalu rendah Untuk masalah emosinya Jangan Biasakan menggoda burung ini Dengan cara digebrak-gebrak Dengan cara digebrak Pakai Sapu lah Pakai Krodong dan sebagainya Gitu ya teman-teman ya Saya rasa cukup sekian Kalau ada pertanyaan Nanti silahkan telpon saya Sukses selalu